selamat menikmati ya paling tidak perkataan itu juga kita maknai dalam diri sebelum kita mengungkapkan bahwa Tuhan baik bagi saya, Tuhan juga baik bagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, tema yang kita renungkan bersama pada hari ini ialah lidah dan telinga seorang murid Kamalutean Makkada Sia Makperangi Susi Tomai Anak Makguru ya berbicara seorang murid tentu kita yang hadir Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih pernah menjadi seorang murid sekalipun hanya lulusan SD atau tidak tamat SD atau bahkan sampai S1, S2 dan seterusnya pasti pernah berada pada fase menjadi seorang seorang murid lalu apa ciri-ciri seorang murid tentu yang ada dalam pikiran adalah ketika menjadi seorang murid tentu disana ada kemauan untuk belajar lihatlah anak-anak ketika dia bersekolah berbagai macam ada yang semangat sekali untuk pergi sekolah dia mau untuk belajar mungkin ada sesuatu hal yang ingin dia dapatkan lalu ketika menjadi seorang murid hal yang kita tidak tahu menjadi tahu tidak mungkin kita yang hadir saat ini dari kecil tidak melewati fase seorang murid lalu tahu berhitung tahu membaca tentu melalui tahap demi tahap yang awalnya hanya tahu huruf ABC sampai Z tapi ini bisa membaca bahkan mungkin bisa membuat kalimat-kalimat yang membangun lalu ada wawasan yang lebih luas ketika kita menjadi seorang murid yang awalnya kita hanya mengetahui orang rumah hanya ayah ibu dan keluarga tapi ketika kita menjadi seorang murid kita akan lebih tahu bahkan sampai orang-orang di luar negeri pun kita tahu itu menambah wawasan lalu ada juga kerendahan hati di dalamnya mau diisi kalau menjadi seorang murid tentu dia merendahkan hatinya dengan mengatakan bahwa saya ini adalah pembelajar saya datang untuk belajar jadi ketika salah biasanya dengan rendah hati juga anak-anak itu mau untuk menerima hukuman mau untuk menerima konsekuensinya tidak mengerjakan PR biasanya disuruh di luar kelasnya lah ataupun dengan catatan bahwa dia akan mendapatkan nilai yang tidak baik dengan kerendahan hati dia menerima adakah anak-anak ketika dia salah lalu dia memberontak ketika dia di sekolah tentu bagi bapak ibu guru tahu hal demikian pasti mereka mengaku salah lalu mereka mau kembali untuk diisi lalu kenapa dikatakan lidah dan telinga seorang murid lidah dapat berarti bahasa atau kemampuan untuk berbicara kita dikerniai lidah seorang murid berarti diajar untuk mengatakan apa yang didengar dari Tuhan orang yang diutus Allah ini merujuk merujuk kepada Yesaya dalam bahan utama kita apa yang dikatakan Yesaya disitu dia katakan bahwa Tuhan Allah telah memberikan kepada aku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu tadi waktu mengucapkan bahwa Tuhan baik bagimu apakah Bapak Ibu tahu kondisi dan keadaan orang di sebelahnya di belakangnya tahu tentu tidak mungkin ada persoalan yang dibawa hari ini lalu ketika kita mengucapkan Tuhan baik bagimu mungkin dia akan berpikir bahwa dari pergumulan yang saya alami hari ini ada sebuah kata bahwa Tuhan baik maka dia juga akan mengasihi saya memampukan saya melewati pergumulan saya hari ini hanya lewat perkataan hanya lewat ucapan dan kata-kata tidak dikatakan bahwa kita pergi ikut serta dalam menyelesaikan persoalannya tapi ketika dimaknai dengan baik maka kita akan membangun dan memberikan semangat yang baru bagi orang-orang yang letih lesu bahkan dikatakan setiap pagi yang mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid kata pagi disini ialah bagaimana memulai kehidupan tentu kita memulai kehidupan dengan mempergunakan telinga dengan baik tapi kenapa dalam kitab Yaakobus dikatakan bahwa janganlah menjadi seorang guru ya bagi bapak ibu guru jangan tersinggung yang mau dikatakan ialah menjadi seorang guru itu merupakan sebuah tuntutan yang luar biasa tuntutan yang sangat berat ketika dia mengajar anak-anak lalu dia menyesatkan anak-anak maka dalam kitab dikatakan bahwa dia akan lehernya akan diikat dan dia akan dibuang ke laut mau mengatakan bahwa sungguh dalam mengajar itu merupakan sebuah tuntutan yang berat anak-anak salah langkah murid-murid salah paham maka dia akan membawa bekal yang tidak baik dia akan keluar menjadi pribadi yang tidak baik tapi ketika dituntun dengan baik mengajar dengan baik berkata-kata dengan baik maka dia akan menghasilkan anak-anak yang juga punya kepribadian yang baik Yesus Kristus adalah guru yang baik dia punya murid kenapa dikatakan murid kenapa dikatakan 12 murid karena 12 orang ini dia selalu bersama-sama dengan Yesus dia juga mendengarkan pengajaran Yesus dia juga belajar bagaimana memperdulikan orang lewat karya Yesus dia belajar mengasihi orang lewat kasih Yesus bahkan juga mereka belajar pengampunan dari kasih Yesus ada proses belajar di dalamnya sehingga mereka dikatakan bahwa mereka adalah murid-murid Yesus dan Yesus sudah mengatakan bahwa dia adalah guru yang baik guru yang berhasil dan kita hari ini adalah hasil dari pelayanan Yesus karya luar biasa dinyatakan kepada manusia baik itu mengajar baik itu menegur menasehati tentu itu menggunakan lidah tapi juga dia menggunakan telinganya untuk mendengarkan seruan-seruan umat yang berharap padanya banyak umat yang berharap padanya dalam hal kesembuhan oleh karena sakit penyakit kalau kita membaca dari pembacaan minggu lalu bagaimana seorang seorang ibu yang berseru yang berseru kepada Tuhan oleh karena anaknya yang sakit Tuhan mendengar tentang seruan umatnya untuk itu dia melakukan sesuatu hal dari apa yang dia dengar terkadang bapak ibu yang kekasih dalam Tuhan kita hanya sebagai pendengar saja tapi tidak melakukan kalau dari pembacaan dua minggu yang lalu dikatakan bagaimana kita hendaknya tidak hanya menjadi pendengar tapi pelaku firman lidah dan telinga seorang murid mau menyatakan kesengguhan hati memberikan apa yang Tuhan berikan bagi kita kita diberikan lidah untuk berbicara hendaknya dipakai untuk mengatakan hal-hal yang baik karena dikatakan dari kitab Injil tadi bahkan lidah ini diumpamakan seperti api dia akan membakar hutan dia akan menghanguskan karena dari lidah itu juga akan nampak bagaimana kita mengutuk orang-orang ketika digunakan dengan tidak baik tapi ketika digunakan dengan baik maka lidah itu juga akan menjadi berkat lewat pengajaran lewat nasihat lewat didikan bahkan lewat kata-kata motivasi yang kita sampaikan pada orang lain tidak digunakan dengan tidak berpikir karena banyak orang yang berpikir bahwa nah mulut-mulut ku saya kenapa disitu yang marah terkadang ketika mendengar hal demikian saya risih ketika orang dinasehati lalu mengatakan bahwa ah nah mulut-mulut ku saya padahal dia tidak sadar bahwa kita juga punya telinga untuk mendengar jadi siapa yang mau disalahkan telinga kita yang mendengar celotehannya yang tidak baik atau mulutnya yang mengeluarkan yang tidak baik tentu kita juga punya sebuah kewajiban bagaimana mempergunakan mulut dengan baik bagaimana mempergunakan telinga dengan baik salah ketika kita mempergunakan telinga hanya untuk mendengar kejelekan orang lain memulai hari dengan mempunyai rencana bahwa apa lagi yang saya mau dengar ini ya cerita apa lagi yang saya mendapatkan ini ya oh saya ada lihat bagaimana si ini tidak baik maka saya akan semakin menggali dengan pergi ke rumah mama si ini dan lain sebagainya itu mempergunakan telinga dengan tidak baik mau mendengar kejelekan orang lain mau mencari hal yang tidak baik dari orang lain padahal kita diharapkan untuk menggunakan telinga dengan baik bapak ibu yang kekasih dalam Tuhan tentu menggunakan telinga dan lidah ini bukan merupakan hal yang sulit tapi kalau digunakan dan merasa bahwa melakukan kebaikan itu hal yang sulit maka memang melakukannya sungguh amat sulit adakah yang tadi pagi bangun sudah mak tepe-tepe ada kalau ada yang mak tepe-tepe bertobat iya hanya karena membangunkan anak-anak lalu mak tepe-tepe maka itu membuat telinga anak sudah tidak baik menggunakan mulut juga tidak baik bagi guru-guru sekolah minggu sungguh menggunakan lidahnya dengan baik tadi pagi melayani satu hal yang menjadi teladan bagaimana menjadi seorang guru menjadi seorang penasehat adalah punya kebijaksanaan dalam diri lalu mau dibagikan kepada orang lain orang yang dikatakan bahwa dia adalah orang murid-murid Tuhan maka dia bisa belajar lihatlah bahwa murid-murid yang lain kecuali Petrus saat itu ketika ditanya siapakah aku ini padahal mereka sudah terus menerus ikut Tuhan mereka sudah melihat bahwa kebaikan Tuhan nyata bahkan dalam mengajar dan melakukan berbagai mujizat tapi apa yang dinyatakan oleh orang banyak saat itu mereka hanya mengada-ada mereka hanya berpikir sesaat dan melihat bahwa oh Elia kan Nabi besar maka mungkin dia ini Elia maka dia juga katakan bahwa mungkin dia adalah seorang Nabi tapi lihatlah keteguhan iman Petrus ketika dia ditanya siapakah aku ini dia katakan bahwa engkau adalah Mesias ternyata dalam proses belajar Petrus sebagai murid Yesus dia semakin mengenal Tuhan dia semakin tahu siapa Tuhan dia semakin tahu siapa yang dia ikuti dan kita yang hadir hari ini bukan sebagai orang-orang Kristen yang baru kemarin tapi kita sejak lahir mungkin kita sejak dalam kandungan mungkin kita sudah mengetahui bahwa Allah sungguh baik tapi apakah kita seperti seorang Petrus yang terus-menerus tahu bahwa dia adalah Allah dia adalah Mesias jangan sampai kita yang hadir hanya menggunakan waktu ini sebagai pengisi kehidupan hari ini hari minggu tidak kerja sudah selesai pekerjaanku di rumah maka pergilah aku gereja tapi sampai di gereja tidak menggunakan telinga dengan baik untuk mendengar tidak mempergunakan mulut dengan baik untuk memuji Tuhan ada orang yang malu-malu sekali dalam memuji Tuhan entahkah suaranya agak-agak fals entahkah suaranya serak-serak becek padahal ketika mau memuji Tuhan itu dari hati ketika kita benar-benar memahami bahwa karya luar biasa Tuhan ada bagiku maka saya akan memuji saya akan memuliakan Tuhan lewat mulutku dari sini kita mau belajar bahwa ketika mulut dipakai dengan kebaikan mulut dipakai untuk memuji Tuhan maka yang ada hanya suka cita sampai dikatakan apakah ada mata air yang memancarkan air pahit dan sumber air yang baik dari satu sumber air ini tidak kalau kita mau mempergunakan kasih Allah dalam hidup pergunakanlah jangan menjadi orang yang pelan-pelan hari ini terlihat baik sekali hari ini terlihat kalem sekali tapi besok-besok menjadi singa yang buas entah di rumahnya diterkam siapa saja padahal dia hanya mungkin kecewa pada satu orang tapi semua orang kena ayo anda nasa itu tidak mengimani tidak memahami tidak memaknai bagaimana mempergunakan kehidupan dengan baik saya secara rendah hati dia menyatakan bahwa dia adalah hamba Tuhan dia juga mau belajar tapi kalau kita melihat proses kehidupannya dia adalah nabi besar dia sering bernubuat nubuat tentang kelahiran Yesus dia punya peran yang penting tapi dia juga punya proses belajar yang sungguh baik mari terus belajar sebagai seorang murid bukan hanya dikatakan bahwa kita belajar untuk mendapatkan pengetahuan tapi dari berbagai-bagai pengalaman kita juga belajar sehingga mulut ini hanya digunakan untuk memberkati orang bukan mengutup orang mulut ini hanya digunakan untuk menasehati orang bukan menghakimi mulut ini digunakan untuk memberi saran bukan untuk menjatuhkan karena ketika kita menggunakan semuanya itu dengan baik maka dalam kitab Yesaya pun mengatakan bahwa Tuhan tidak akan mempermalukan kita di depan musuh-musuh kita Tuhan tidak akan mempermalukan kita di depan banyak orang Tuhan tidak akan mempermalukan kita dari setiap kekurangan kita maka gunakanlah kehidupan dengan baik sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan karena sehina apapun kita manusia kita akan dikuatkan sehina apapun kita sebagai umat Allah kita akan dimampukan menjalani hidup ini pakai lidah dan telinga sebagai seorang murid untuk terus belajar dan belajar dan mau diisi oleh setiap kebaikan dari Tuhan Tuhan memberkati kita semua mengerti firman Tuhan hari ini amin selamat menikmati